Bang Andre setelah Anda melihat di kubu sebelah ini pasangannya ternyata adalah Prof Mahfud MD sebetulnya Pak Prabowo juga sudah berhitung tidak kalau baca wapres yang bakal dipilih ganjar itu adalah Mahfud MD? Bang Andre Rosyadi Ya kalau itu pertanyaannya Zinfi ini hampir dari bulan lalu kita sudah tahu bahwa Prof Mahfud akan menjadi calon wakil presidennya Mas Ganjar untuk itu kita ucapkan selamat hari ini sudah diumumkan tapi kalau analisis hampir sejak satu bulan lalu hampir ketahuan bahwa Prof Mahfud akan jadi calon wakil presidennya Mas Ganjar jadi tidak ada yang baru dan istimewa dengan deklarasi ini karena memang sudah hampir menjadi rahasia umum di kalangan polisi bahwa Prof Mahfud akan menjadi wakil Mas Ganjar dan tentu kita ucapkan selamat begitu Zinfi Tidak ada yang baru, tidak ada yang istimewa tapi apakah ini membuat koalisi Gerindra dan kawan-kawan berhitung lagi apabila kalau meminang Gibran ini saingannya adalah Prof Mahfud MD yang katanya adalah pendekar hukum pembela Wong Cilik Gini Zufi, kami sudah punya empat nama ya sesuai yang disampaikan oleh pimpinan Koalisi Indonesia Maju Pak Prabowo waktu itu dalam rapat terakhir di Forum Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju Nah empat nama ini akan segera kami putuskan di Bionis karena kami saat ini masih menunggu kepulangan Bang Zulhas dari luar negeri yang saat ini beliau berada di luar negeri dalam rangka mendampingi persikitan Jokowi-Dodo yang melakukan pimpinan ke negara dan kapan itu beliau pulang direncanakan insya Allah Sabtu beliau pulang sehingga setelah beliau pulang akan dilakukan rapat pengambilan keputusan Forum Musyawarah Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan cara Musyawarah untuk berfakat Nah disitulah nanti harapannya keputusan bisa diambil Kenapa kami belum bisa ngambil keputusan? Karena salah satu Ketua Umum masih ada di luar negeri hanya kendala teknis saja Zelfi Jadi gitu, harap bersabar, tunggu berapa hari lagi Ini ada Bang Reh yang mau bertanya nih sepertinya kepada Bang Andre atau memenanggapi Bang Reh Kenapa Bang Reh? Tidak, saya mau nanya Itu kan ada Erick Thohir dan katanya Pak Yusri yang sudah mengurus SKCK Ada nggak hubungannya dengan rencana pencalonan calon wakil presidennya Pak Prabowo? Oke, sebelum dijawab Bang Andre Kenapa kita tanyakan ini karena sudah beredar juga ada surat keterangan tidak pidana ya Tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan Nah, jadi Bang Andre ini menyambung pertanyaan dari Bang Reh kepada Anda Benarkah sekarang nama yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi baca wapres Prabowo Subianto adalah Erick Thohir dan Yusril Izamahendra? Zelfi, saya itu mau hadiri rapat-rapat Bahkan di rapat Dewan Pembina yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari Senin yang lalu Pak Prabowo menyampaikan kepada kami bahwa ada empat nama Empat nama ini satu mewakili luar Jawa, dua mewakili Jawa Barat, tiga mewakili Jawa Tengah, yang keempat mewakili Jawa Tengah Itu empat nama, nah itu akan segera diputuskan Nah, kapan diputuskan? Ya tunggu Karena Bang Zulhas masih ada di luar negeri Nah, kalau soal Pak Erick bikin SKCK Lalu Profusri bikin SKCK Saya terus-terang tidak tahu Kenapa beliau berdua bikin SKCK Tapi yang jelas Keputusan Cawapres Pak Prabowo nanti di forum Masyawara untuk menfaatkan para kata umum Yang insya Allah akan dilakukan Setelah Bang Zulhas kembali dari luar negeri Setelah mendampingi Presiden Jokowi Dodo Dalam kunjungan ke negaraan Dan tinggal berapa hari lagi sih Ini hari sekarang, hari yang sekarang Rabu ya Ya baik, Bang Andre Bang Andre kakunya tidak tahu Ini kenapa pada buat SKCK ya Bang Re, saya kembali ke Anda Bang Re, kalau menurut Anda Kenapa ya, kok setelah putusan MK Yang sebetulnya mengabulkan Kepala Daerah itu bisa menjadi Capra-Cawapres meskipun belum berusia 40 tahun Tapi nama Gibran yang semula itu menguat Malah perlahan-lahan ini menghilang Malah sekarang yang kita dengarkan Kandidatnya adalah Erick Thohir Atau Profusri Rizal Mahendra Kenapa bisa begitu? Saya dari kemarin-kemarin mengatakan Ada tiga mestinya yang harus dilihat oleh Gibran Untuk apakah ia siap dicalonkan atau tidak Pertama tentu unsur etik Yang kedua unsur kepantasan dan kepatutan Dan yang ketiga adalah unsur strategis Unsur etik karena masih anggota partai politik Dari PD Perjuangan gitu ya Nah yang kedua unsur kepatutan Ya cobalah Anda baru 3 tahun kok jadi wali kota Tiba-tiba sekarang melompat menjadi calon wakili presiden Sementara puluhan nama wali kota, gubernur Yang mungkin ya pengalaman macam-macam dan seterusnya itu Bertabaran di Indonesia gitu Nah yang ketiga ini unsur yang paling penting juga tuh Soal strategis Strategis itu apa? Coba perhitungkan Baik bagi penyumbangan elektoral terhadap Pak Prabowo Dan juga kepada posisi Pak Jokowi gitu Dengan intensitas sikap negatif yang hari dan hari meningkat kepada Presiden Jokowi Kita tahu sekarang tadi Mbak Puan seperti di awal berita ini Bahkan sudah mulai mengeluarkan yang mempertanyakan Pak Jokowi sebenarnya posisinya ada di mana kan kira-kira gitu Apakah masih tetap mendukung Ganjar Pranowo Atau Pak memiliki pilihan yang lain gitu Itu kalau sampai begitu PDI Perjuangan artinya PDI Perjuangan juga mau pakai sikap Kalau ternyata berbeda dengan dukungan kita ya kita siap berbeda kan kira-kira gitu Dan kalau PDI menyatakan berbeda dengan Pak Jokowi Hitungan saya kursi di DPI itu bisa menguat menjadi 314 dari blok oposisi Yang terdiri dari PDI, ada Nasdem, kemungkinan Nasdem ya Kemungkinan PKB, PKS, dan tentu saja ada P3 gitu 5 partai itu artinya sama dengan 314 kursi di DPR Pak Jokowi jelas berada dalam kondisi yang sulit Kalau kemudian ia berbeda dengan mayoritas anggota DPR di legislatif gitu Sementara beliau masih punya beberapa program unggulan yang sampai sekarang ini belum selesai Dan banyak hal yang bisa kita jelaskan dalam situasana ini Yang memungkinkan secara strategis Kalau terus DPR ini didorong maju Justru yang terjadi adalah alih-alih menyumbang suara mungkin kepada Pak Prabowo Dengan meningkatnya sikap negatif publik terhadap suasana yang berkembang gitu Bahkan pada tingkat tertentu ada Rizkan juga pada posisi Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara gitu Oke, hari ini Bang Andreas kita lihat Gibran tidak jadi dipanggil ke DPP PDI Perjuangan Padahal seharusnya hari ini ya Selain karena alasan memang hari ini ada pengumuman Pak Mahfud MD sebagai Bacawa Presiden Ganjar Apakah karena PDIP sebetulnya sudah mendapatkan konfirmasi dari Gibran Bahwa ia tidak dipinang oleh Prabowo Subianto sebagai Bacawa Presiden Ganjar Makanya tidak jadi dipanggil Bukan hal yang terlalu penting untuk dibahas hari ini Dalam arti bahwa hari ini kita punya agenda yang penting Dan itu ditunggu oleh masyarakat Sementara yang menyangkut mas Gibran tentu ya bisa ditunda pada kesempatan yang lain Sehingga hari ini benar-benar kita fokus pada ya soal pengumuman calon wakil presiden Yang sekarang sudah diketahui oleh publik dan ini berjalan terus Nanti malam ada deklarasi dan pertemuan dengan anak-anak muda di gedung arsip nasional Dan besok akan dilakukan pendaftaran ke KPU Jadi ada agenda-agenda yang jauh lebih penting dari itu Yang berkaitan dengan pencalonan presiden yang harus kita jaga dan fokus untuk kerja kesana Baik Bang Andres yang penting juga yang terjadi hari ini disampaikan oleh Bu Mega Bu Mega mengingatkan soal kasih ibu Coba kita simak dulu pernyataan selengkapnya Untuk urusan perempuan Karena perempuan itu harus sama sama laki-laki Kodratnya beda tetapi di dalam semua haknya harus sama Kasih ibu Pertiwi selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak negeri Kasih ibu tidak pernah berkesudahan Hanya memberi tidak pernah harap kembali Jadi selalu bagai matahari Nah ini yang menyinari dunia Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton